Selanjutnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat memberikan penghargaan kepada belasan anggota Babinsah, Babinkam, Tipnas, serta Limas di Mapolda, Jabar. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi karena perjuangan mereka yang menyukseskan pemilu serentak 2019. Bertempat di lapangan apel Mapolda, Jabar, Senin pagi, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto, memberikan penghargaan kepada anggota Babinsah, Babinkam, Tipnas, serta satu anggota Limnas. Belasan petugas yang diberikan penghargaan tersebut dinilai sangat berjasa dalam menyukseskan jalannya Pesta Demokrasi, Pilpres, dan Pilpres 2019. Mereka mengantarkan logistik pemilu hingga ke daerah terpencil di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dengan menempuh medan dan cuaca yang sulit menggunakan kendaraan seadanya. Selain mengantar logistik pemilu, anggota Babinsah dan Babinkam, Tipnas juga menjemput dan mengantarkan Palansia yang hendak menyalurkan aspirasinya ke TPS. Kepala Kepolisian, TNI, dan masyarakat yang telah melaksanakan tugas mengawal dan mengamalkan PESD Demokrasi, khususnya pada saat pendistribusian kotak dan surat suara dari moleka PU, PPK, TPS, dan kembalinya. Dan ini semua adalah merupakan pahlawan-pahlawan atau pejuang demokrasi. Dengan adanya peran serta dan sinergitas anggota POI dan TNI, pelaksanaan Pilek dan Pilpres 2019 berjalan lancar, tanpa ada gangguan keamanan di wilayah Jawa Barat. Anggi Putra melaporkan untuk NET.